KOMEDO KOMEDO Kalau kamu sedang mencari cara menghilangkan komedo secara alami, aman, dan cepat, disinilah tempat yang tepat. Karena kamu bisa menemukan segala hal tentang komedo dan cara menghilangkannya. Mendapati adanya komedo di wajahmu memang sering membuatmu merasa minder dan sedih. Menjadikan wajah cantikmu tidak lagi terlihat mulus karena adanya titik-titik hitam di wajahmu. Jika sudah mencoba cara menghilangkan komedo secara alami dan berhasil membersihkan wajah cantikmu, jangan lupa mencegah komedonya datang lagi, ya. Perhatikan beberapa hal yang bisa menyebabkan kemunculannya di wajah dan cegahlah sebelum hal itu terjadi. Nggak lucu, kan, kalau sudah repot-repot membersihkan komedonya mendadak kembali lagi? Nggak perlu menunggu waktu lama lagi, eh, artikel di bawah ini, yuk. Praktekan cara menghilangkan komedo secara alami dan dapatkan kembali wajah cantik dan menarikmu. Cara membuat DIY Masker untuk menghilangkan komedo. Cara menghilangkan komedo secara alami. Ekstraktor komedo. Sebelum mengetahui cara menghilangkan komedo secara alami tanpa efek samping, sudah tentu kamu perlu tahu dulu apa sih yang mau kamu hilangkan itu. Jangan sampai karena kamu nggak tahu, akhirnya malah nggak bisa optimal membersihkannya dari wajahmu. Komedo merupakan sebuah benjolan, papula, kecil yang ada pada permukaan kulit. Kamu juga perlu tahu bahwa ia juga termasuk dalam jenis jerawat yang ringan. Tidak hanya di wajah, ia juga bisa muncul di beberapa anggota tubuhmu yang lain. Bisa muncul di loher, dada, bau, punggung, dan bahkan lenganmu. Papula ini terjadi karena adanya sel kulit mati dan minyak yang terkumpul di ujung luar folikel rambut. Kemudian warnanya akan terlihat hitam dikarenakan kulit yang ada di atas komedo itu terbuka dan terpapar udara. Penyebab munculnya di wajah ada banyak hal yang bisa menyebabkan munculnya komedo di wajahmu, mulai dari penyebab dari luar atau bahkan dari dalam. Kamu harus tahu dahulu apa yang menyebabkan komedomu sebelum mencari cara menghilangkan komedo secara alami. Bahkan, kamu harus menemukan apa penyebab dari kemunculan tersebut agar kamu bisa mencegahnya datang kembali. Nggak lucu kan kamu sudah mengupayakan cara menghilangkan komedo secara alami dalam satu hari tapi akhirnya besoknya kembali lagi. 1. Sindrom pramenstruasi, PMS, menjelang menstruasi, produksi hormon estrogen dan progesteron akan berkurang. Namun, hormon androgen menjadi dominan sehingga merangsang aktivitas kelenjar sebum. Kelenjar sebum itulah yang kemudian menyebabkan munculnya secara bertahap. Kalau tidak segera diatasi, yang ada komedo di wajahmu pasti akan langsung menggila. 2. Produksi sebum yang berlebihan baik laki-laki atau perempuan pasti memiliki hormon androgen. Hormon ini bertanggung jawab dalam penumpukan minyak dalam pori-pori kulit. Sehingga ketika jumlah hormonnya meningkat, secara otomatis jumlah produksi sebum di kulit pun akan meningkat. Produksi sebum yang berlebih itu akan memicu penyumbatan pada folikel rambut di bawah kulit. Penyumbatan itulah yang nantinya akan memicu munculnya komedo. 3. Malas mencuci wajah Cara menghilangkan komedo secara alami mencuci muka Kalau sudah terbebas dari sumbatan sebum, tidak berarti kamu akan terhindar dari komedo. Kotoran dan debu yang menempel di kulit juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya komedo di wajah. Kalau kamu malas mencuci wajahmu, kotoran dan debu yang menempel di wajahmu tentunya tidak akan menghilang. Kalau sudah begitu, jangan sampai kamu merasa kecewa karena komedo bermunculan di wajah indahmu. 4. Penggunaan kosmetik Apakah kamu pecinta kosmetik yang sering mengenakan makeup sehari-hari? Kalau iya, kamu harus hati-hati tuh. Penggunaan beberapa jenis makeup seperti foundation, bedak, serta pelembab yang terlalu tebal juga bisa memicu munculnya komedo. Kalau kamu memang menggunakan makeup sebagai kebutuhan pekerjaan sehari-hari, imbangi dengan rajin mencuci wajah. Jangan pernah sekali-kali tidur dalam posisi wajahmu masih penuh dengan makeup. Kalau besoknya mukamu jadi penuh komedo, jadi sedih deh. 5. Mengonsumsi makanan berlemak Salah satu hal mendasar yang juga bisa memicu komedo adalah pola makan sehari-hari. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak bisa turut serta meningkatkan produksi minyak dalam tubuh. Sehingga kalau kamu terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berlemak, kamu harus berhati-hati. Seimbangkan dengan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Cara menghilangkan komedo secara alami siapa bilang membersihkan komedo hanya bisa dilakukan di salon atau klinik kecantikan. Sebenarnya, kamu bisa sekali melakukannya sendiri di rumah dengan cara menghilangkan komedo secara alami dan permanen. Kalau kamu ingin mencobanya, pastikan kamu menyeimbangkan dengan banyak makan-makanan yang menyehatkan. Juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan mukamu dan rajin membersihkan muka. Dijamin komedo pasti enggak kembali lagi. 1. Lemon Cara menghilangkan komedo secara alami lemon Cara menghilangkan komedo dan jerawat yang pertama adalah dengan menggunakan lemon. Buah berwarna kuning ini kaya akan vitamin C dan juga asam alfahidroksi. Asam tersebut dikenal dapat menangkal radikal bebas yang ada dalam kulit. Sehingga lemon cocok sekali digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Caranya juga cukup mudah. Peras buah lemon dan oleskan air perasan lemon pada area wajah yang berkomedo. Diamkan selama 15 menit kemudian bilas dengan air hingga bersih. 2. Jeruk nipis Jeruk nipis kaya akan antioksidan dan vitamin C sehingga hal ini membantu kulit terhindar dari jerawat, mencerahkan wajah, mengatasi minyak berlebih, dan mengangkat sel kulit mati. Dengan manfaatnya yang sangat baik untuk kulit itulah, jeruk nipis dipercaya bisa digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Untuk penggunaannya itu juga sangat mudah, murah, dan praktis. Sama seperti halnya lemon, peras buah jeruk nipis dan oleskan air perasannya pada area wajah yang berkomedo. Diamkan selama 15 menit kemudian bilas dengan air sampai bersih. 3. Kulit jeruk dibandingkan dengan buahnya Kulit jeruk ternyata memiliki lebih banyak kandungan vitamin C jadi kalau kamu suka banget makan jeruk, jangan langsung terburu-buru membuang kulitnya. Ya, kulit jeruk ini ternyata bisa digunakan sebagai masker wajah untuk cara menghilangkan komedo secara alami. Kadar antioksidan pada kulit jeruk akan membantu kulit untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Bisa juga digunakan untuk membersihkan pori-pori. Cara menjadikannya sebagai masker wajah adalah dengan menjemur kulit jeruk sampai benar-benar kering lalu tumbuk hingga halus. Campurkan bubuk kulit jeruk itu dengan air sedikit sampai berbentuk pasta. Oleskan pasta kulit jeruk pada area yang berkomedo kemudian diamkan selama 30 menit sambil mendengarkan lagu kesukaanmu. Bilas dengan air hangat sampai bersih. 4. Pepaya Enzim Papain yang ada di dalam pepaya dapat membantu meregenerasi kulit. Vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan akan turut membantu menutrisi dan melembabkan kulitmu. Dengan pepaya, bisa membantu membersihkan sel kulit mati, membersihkan kotoran pada wajah juga, serta membersihkan komedo. Bahkan, pepaya bisa menjadi sunskron atau tabir surya alami buat wajahmu. Sehingga buah ini cocok sekali digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Caranya adalah dengan memotong pepaya menjadi ukuran kecil-kecil kemudian dihaluskan sampai lembut. Kalau sudah, gunakan pasta pepaya itu sebagai masker dan diamkan selama 30 menit. Jangan lupa sesudahnya bilas dengan air sampai bersih. Penggunaan buah pepaya ini juga bisa membantu mengecilkan pori-pori wajah, loh. 5. Tomat Cara menghilangkan komedo secara alami tomat Salah satu senyawa antioksidan yang paling penting adalah likopen. Senyawa ini banyak terdapat pada buah dan sayuran yang berwarna cerah, seperti halnya tomat. Likopen memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat sehingga sangat bermanfaat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sehingga bisa membantu agar sel kulit mati tidak menumpuk dan komedo pun tidak akan muncul. Tidak hanya cocok digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami, tomat juga memiliki kegunaan lain. Tomat juga dapat menjadi tabir surya alami untuk meminimalisir kerusakan akibat sinar UV. B. Untuk cara menghilangkan komedo putih cobalah untuk menumbuk halus tomat sampai menjadi bubur. Oleskan tumbukan tomat itu ke wajah dan diamkan selama 30 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. 6. Kacang kedelai Kacang kedelai terkenal sebagai sumber protein yang tinggi dan juga mengandung vitamin A, B kompleks, E, kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Sifatnya sebagai antioksidan bisa membantu dalam cara menghilangkan komedo secara alami. Tidak hanya membersihkan komedo, penggunaan masker kacang kedelai secara rutin memiliki banyak kegunaan lain. Di antaranya adalah mencegah penuaan dini, membuat wajahmu menjadi lebih cerah, dan mengurangi minyak dalam kulitmu. Cara menghilangkan komedo hitam dengan kacang kedelai adalah dengan merendam kacang kedelai dalam air selama satu hari. Kacang kedelai yang telah direndam itu kemudian dibersihkan dan dibender hingga halus tanpa air. Oleskan kacang kedelai yang telah dibelender halus itu sebagai masker ke wajahmu. Diamkan selama 30 menit sambil update caption media sosialmu kemudian bilas dengan air hangat hingga benar-benar bersih. 7. Lidah buaya sudah bukan hal yang mengejutkan lagi kalau lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan kulitmu. Tidak hanya bisa membantu meremajakan kulit, menghidrasi kulit, dan membuat kulit terlihat segar sepanjang waktu, lidah buaya juga bisa digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Tentunya kamu ingin memiliki kulit wajah yang indah dan cantik seperti hal-halnya artis karya. Dengan lidah buaya ini kamu bisa menyegarkan wajah, mencerahkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori wajah, serta membersihkan komedo. Cara penggunaannya juga mudah, petik daun lidah buaya secukupnya dan ambil gel yang ada di tengahnya. Oleskan gel tersebut secara merata pada area kulit berkomedo. Diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air sampai bersih. 8. Putih telur Mungkin waktu pertama kali kamu mendengar masker putih telur ini, hal pertama yang terlintas di kepalamu adalah, memangnya nggak amis? Nyatanya, kalau kamu membersihkan maskernya dengan benar, tidak akan ada bau amis yang tertinggal kok. Putih telur dipercaya kaya akan kandungan asam amino dan asam folat yang tinggi. Sehingga bila digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami, putih telur juga bisa mengecilkan pori-pori. Hal itu membuat kotoran dari luar tidak akan menumpuk pada kulit dan juga mengenyalkan kulit wajahmu. Cara menghilangkan komedo secara alami dengan putih telur adalah dengan mengocoknya lepas hingga tidak lagi mengental. Oleskan ke wajah kemudian tunggu selama 15 menit hingga mengering dan bilas hingga benar-benar bersih. 9. Madu Cara menghilangkan komedo secara alami madu Penggunaan madu sebagai masker sudah banyak dilakukan sejak ratusan tahun silam. Zat antibakteri dan antioksidan yang terdapat di dalamnya bisa berguna untuk cara menghilangkan komedo secara alami dan cepat. Untuk penggunaannya pun sangat mudah dan simpel. Siapkan 1 sendok makan madu dan oleskan merata pada wajah. Diamkan selama 30 menit kemudian bilas dengan air sampai bersih. 10. Garam Garam dalam ilmu kimia Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Keduanya kemudian membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Biasanya, garam banyak digunakan sebagai penambah rasa pada makanan. Namun, kamu juga bisa menggunakan garam sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Wah, kok bisa, ya? Cara penggunaannya pun sangat mudah dan tentunya murah. Cukup siapkan air panas dalam wadah lebar kemudian larutkan garam dalam air panas tersebut. Letakkan wajahmu di atas wadah dan biarkan wajahmu terkena uap yang dihasilkan oleh air panas tersebut. 11. Skrup kopi dan gula Ketika mendengar campuran kopi dan gula, mungkin yang kamu bayangkan adalah minuman kopi panas yang ditambahi gula sebagai perasa. Ternyata, selain bisa diminum, gabungan kedua bahan ini bisa sekali digunakan sebagai skrup. Penggunaan skrup ini memiliki tujuan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah sehingga wajah menjadi halus, mulus, dan bersih dari komedo. Cocok sekali digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk kopi dengan air hingga menjadi pasta. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Sebelum mengaplikasikan skrup pada wajah, jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah terlebih dahulu. Baru kemudian gosokkan skrup secara merata pada wajah. Lakukan gerakan menggosok wajah selama 1 menit, kemudian bilas wajahmu hingga bersih. 12. Tepung gandum Tepung gandum merupakan tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, dan roti. Bubuk halus yang sering disebut tepung terigu ini mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Dengan banyaknya protein dalam bentuk gluten pada tepung gandum, menjadikannya cocok sekali digunakan sebagai masker. Masker itulah nantinya yang akan menjadi cara menghilangkan komedo secara alami. Untuk penggunaannya sendiri sangat mudah, buat adonan tepung yang dicampur dengan air sedikit. Oleskan adonan pasta tersebut pada area yang berkomedo lalu diamkan sampai kering. Setelahnya bilas dengan air hangat. 13. Baking soda tepung berwarna putih yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembuatan kue ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit. Mulai dari memutihkan kulit, membersihkan sel kulit mati, penghilang flek hitam, bahkan untuk cara menghilangkan komedo secara alami. Bahkan, baking soda juga bisa membantu mengatur produksi minyak di kulit dan menjaga kadar pH di kulitmu. Cara penggunaannya pun sangat mudah dan sederhana persis seperti masker tepung gandum. Buat adonan pasta dengan mencampurkan baking soda dengan sedikit air. Oleskan adonan pasta tersebut secara merata di kulit wajahmu. Diamkan selama 15 menit lalu bilas hingga bersih. 14. Pasta gigi Kebanyakan pasta gigi mengandung fluoride dan mineral yang bisa dipakai sebagai salah satu cara menghilangkan komedo secara alami. Fluoride dan mineral dikenal cocok sekali untuk mengeringkan jerawat dan memuluskan wajah yang kasar akibat banyak komedo di wajah. Namun, tidak bisa ditampik memang, pasta gigi merupakan hasil pabrik yang beberapa bahannya terbuat dari bahan kimia dan tidak alami. Oleh karenanya, kalau berniat mencoba cara menghilangkan komedo dengan pasta gigi, usahakan memilih pasta gigi yang menggunakan bahan herbal. Cara menghaluskan wajah yang kasar akibat komedo di wajah menggunakan pasta gigi adalah dengan mengoleskan pasta gigi secara merata pada wajah. Diamkan selama 15 menit kemudian bilas dengan air sampai benar-benar bersih. 15. Teh hijau Cara menghilangkan komedo secara alami Kalau kamu suka meminum teh hijau di pagi hari, jangan langsung membuang ampasnya, ya. Karena ternyata ampas dari teh hijau ini cocok sekali digunakan sebagai cara menghilangkan komedo secara alami. Kandungan vitamin C, E, dan antioksiden yang ada di dalam teh ini terhitung cukup tinggi. Sehingga apabila digunakan sebagai masker wajah, bisa digunakan untuk menghilangkan komedo dan mengontrol produksi sebum. Cara menggunakannya juga sangat mudah, cukup tempelkan ampas teh hijaunya ke wajahmu. Diamkan selama 30 menit sebelum kemudian bilas dengan air hingga bersih. Menghilangkan komedo demi wajah yang cantik dan menarik Ada banyak cara menghilangkan komedo secara alami dan permanen yang bisa kamu jadikan inspirasi. Bagaimana? Kira-kira mana yang akan kamu coba dulu untuk membersihkan komedomu? Cara manapun yang akan kamu coba, selalu ingat bahwa cara yang alami memang tidak selalu berhasil dalam sekali pakai. Setidaknya, kamu harus rutin melakukannya selama minimal 2 atau 3 kali seminggu. Kalau sudah begitu, jangan lupa untuk menjaga pola makanmu, kurangi makanan yang berlemat, dan jangan sampai malas mencuci muka. Karena akan menjadi hal yang percuma kalau akhirnya kamu komedonya kembali lagi ke wajahmu gara-gara kamu malas membersihkan wajah. Terima kasih.